Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat sadastif ini semuanya Pada tanggal 25 Maret 2021 BMKG merilis sebuah siaran pres Bahwa BMKG mengatakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Memprediksikan musim kemarau pada tahun 2021 Akan mulai terjadi pada sekitar bulan April 2021 Di 22,8% zona musim atau JOM Yaitu beberapa zona musim di Nusa Tenggara, Bali, dan sebagian Jawa BMKG memprediksi peralihan angin munson Akan terjadi pada akhir Maret 2021 Dan setelah itu, monson Australia akan mulai aktif Karena itu, musim kemarau pada tahun 2021 Diprediksi akan mulai terjadi pada April 2021 Kata kepala BMKG Dwi Koita Karanawati di Jakarta pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 Dia mengatakan, April sampai Mei 2021 merupakan masa peralihan dari musim hujan ke musim kemarau Atau sering disebut dengan masa pancaroba Meski sejumlah daerah mulai memasuki musim kemarau Namun tidak serentak Hasil pemantauan terhadap anomali iklim global Menunjukkan kondisi Lalina diprediksi masih akan terus berlangsung hingga Mei 2021 Dengan intensitas yang terus melemah Sedangkan pemantauan kondisi Indian Ocean Development atau IOD Diprediksi netral hingga September tahun 2021 Sobat secara setiap ini semuanya Di sini juga BMKG mengatakan bahwa Lebih lanjut Dwi Koita mengatakan Kedatangan musim kemarau umumnya berkait erat dengan peralihan angin baratan Atau Monsun Asia Menjadi angin timuran atau Monsun Australia BMKG memprediksi peralihan angin monsun akan terjadi pada akhir Maret tahun 2021 Dan setelah itu di Monsun Australia akan mulai aktif Sejumlah wilayah yang akan memasuki musim kemarau pada April tahun 2021 Yaitu untuk wilayah Nusa Tenggara dan Bali Lalu wilayah Jawa Kemudian sebagian wilayah Kalimantan dan Sulawesi Pada Mei hingga Juni tahun 2021 Deputi bidang klimatologi Erisal Menjelaskan dari total 342 jona musim atau JOM di Indonesia Sebanyak 22,8% diprediksi akan mengawali musim kemarau pada April tahun 2021 Yaitu beberapa jona musim di Nusa Tenggara Bali dan sebagian Jawa Kemudian 30,4% wilayah akan memasuki musim kemarau pada Mei tahun 2021 Meliputi sebagian Nusa Tenggara, sebagian Bali, Jawa, Sumatera, sebagian Sulawesi dan sebagian Papua Sementara itu sebanyak 27,5% wilayah akan memasuki musim kemarau pada Juni tahun 2021 Meliputi sebagian Sumatera, Jawa, sebagian Kalimantan, sebagian Sulawesi, sebagian kecil Maluku dan Papua Bulan April sampai Mei merupakan masa peralihan dari musim hujan ke musim kemarau Oleh karena itu, Erisal menyembau agar perlu diwaspadai potensi hujan lebat dengan durasi singkat Angin kencang, puting beliung dan potensi hujan es yang biasa terjadi pada periode tersebut Jika dibandingkan terhadap rata klimatologi awal musim kemarau pada periode 1981-2010 Maka awal musim kemarau tahun 2021 di Indonesia diperkirakan mundur pada 197 jam Atau 57,6% sama pada 97 jam 28,4% dan maju pada 48 jam atau 14% Selanjutnya, apabila dibandingkan terhadap rata-rata klimatologi Akumulasi curah hujan di musim kemarau periode 1981-2010 Maka secara umum kondisi musim kemarau tahun 2021 diperkirakan normal Atau sama dengan rata-rata klimatologis pada 182 jam atau 53% Musim kemarau pada tahun 2021 akan lebih lambat Dengan akumulasi curah hujan yang mirip dengan kondisi musim kemarau biasanya Artinya musim kemarau tahun 2021 cenderung normal dan kecil peluang terjadinya kekeringan ekstrim Seperti musim kemarau pada tahun 2015 dan 2019 ujar-ujar hari jam Selanjutnya, sejumlah 119 jam atau sebanyak 34,8% akan mengalami kondisi kemarau atas normal Musim kemarau lebih basah Yaitu curah hujan musim kemarau lebih tinggi dari rata klimatologis Dan 41 jam atau 12% akan mengalami bawah normal Atau musim kemarau lebih kering Yaitu curah hujan lebih rendah dari rata-rata Menghadapi musim kemarau tahun 2021 Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim Dodo Gunawan Menyatakan perlu mewaspadai wilayah-wilayah yang akan mengalami musim kemarau lebih awal Dibanding wilayah lainnya Seperti di bagian wilayah Sumatera bagian utara Sebagian kecil Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi Peningkatan kewaspadaan dan antisipasi dini juga perlu ditingkatkan untuk wilayah-wilayah yang dipredisi akan mengalami musim kemarau lebih kering dari normalnya Yaitu di daerah Aceh bagian tengah Sebagian Sumatera Utara Riau bagian utara Sumatera Barat bagian timur Jambi bagian barat dan timur Bengkulu bagian utara Jawa Barat bagian tengah Sebagian Jawa Timur Sebagian Bali Dan Sulawesi Selatan bagian selatan Puncak musim kemarau pada tahun 2021 dipredisi terjadi pada bulan Agustus tahun 2021 Oleh karena itu, kementerian atau lembaga pemerintah daerah, institusi terkait, dan seluruh masyarakat diharapkan untuk lebih siap dan antisipatif terhadap kemungkinan dampak musim kemarau terhadap terutama di wilayah yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan Dan rawan terjadi kekurangan air bersih Begitu pula ketika memasuki musim kemarau perlu diwaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan terutama untuk wilayah Riau, Kalimantan, dan Papua Karena akan berdampak pada penerbangan akibat kabut asap Kepala Pusat Meteorologi Publik Fahri Rajab menyatakan saat ini masih dalam priori peralihan sehingga tetap perlu waspada terhadap cuaca ekstrim Masih perlu diwaspadai terutama di musim pancaroba Biasanya terjadi hujan lebat disertai petir, angin puting beliung, bahkan juga hujan es hujan pahri Sobat Cadas TV News semuanya, itulah siaran pes yang dirilis oleh BMKG pada tanggal 25 Maret 2021 Mudah-mudahan bermanfaat dan sampaikan salam hangat Saya selalu kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang Anda cintai Semuanya semoga semuanya sehat selalu Jangan lupa subscribe, like, komentar di channel Cadas TV News ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih